Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Perjudian Daring atau Judi Online mengungkap 5 provinsi dengan jumlah penjudi online terbanyak. Menteri Koordinator Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Polhukam RI sekaligus Ketua Satgas Judi Online Hadi Cahyanto mengatakan lima provinsi terbesar secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar judi online berdasarkan data-data dari PPATK yang pertama adalah yang paling di atas Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah penjudi online terbanyak, Hadi mengungkapkan terdapat 535.644 orang yang menjadi pelaku judi online dengan nilai transaksi mencapai 3,8 triliun rupiah. Di posisi kedua dengan jumlah penjudi online terbanyak adalah DKI Jakarta dengan jumlah pelaku 238.568 orang dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Yang nomor tiga adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah jumlah pelaku judi online 201.963 orang. Kemudian peredaran uangnya adalah 1,3 triliun rupiah. Berikutnya di posisi keempat adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penjudi online sebanyak 135.227 dan nilai transaksi berjumlah 1,051 triliun rupiah. Terakhir Provinsi diurutan kelima dengan jumlah penjudi online terbanyak adalah Banten. Selain di tingkat Provinsi, Hadi juga menyampaikan 5 kabupaten kota dengan jumlah penjudi online terbanyak. 5 kabupaten kota itu adalah kota Jakarta Barat dengan total nilai transaksi mencapai 792 miliar rupiah. Kota Bogor 612 miliar rupiah, Kabupaten Bogor 567 miliar rupiah, Jakarta Timur 480 miliar rupiah, dan kota Jakarta Utara 430 miliar rupiah. KMB Balipos KMB Balipos